Intro Halo, saya Ida Ayubudar Jalansi, MPRI MPR 6080 1138 Halo, nama saya Ida Ayubudar Jalansi, MPR 6080 1139 Halo, nama saya Ida Ayubudar Jalansi, MPR 2017 3090 Halo, nama saya Ida Ayubudar Jalansi, MPR 2016 3089 Halo, nama saya Ida Ayubudar Jalansi, MPR 2016 3090 Halo, saya Alham Abid, MPR 6080 1093 Kenapa sih kita harus melakukan presentasi dengan baik dan benar? Yang pertama, agar audiens mudah menerti Yang kedua, agar informasi yang disampaikan tidak salah paham Dan yang ketiga adalah agar audiens tidak merasa bosan Nah, jadi di video kali ini kita akan memberikan beberapa tips and rate Untuk melakukan presentasi yang baik dan benar Jadi, disumur baik-baik ya Jadi, yang pertama adalah berbicara perlahan dan jelas Jadi, intinya para pelaku bisnis tidak bisa segera memikirkan hal-hal yang bersifat ekonomi saja Melainkan juga sepertinya sosial berada Kita semua harus siapin bahwa seputusan membeli barang Kita bekerja tidak hanya bersifat rasional Nah, ini juga masional Beberapa hal di bawah ini adalah fenomenan sosial Masuk diperhatikan oleh pelaku bisnis Jadi, intinya para pelaku tidak bisa hanya sekedar memikirkan hal-hal yang bersifat ekonomi saja Melainkan juga sepertinya sosial berada Kita semua harus yakin bahwa keputusan membeli barang atau bekerja tidak hanya bersifat rasional Melainkan juga emosional Beberapa hal di bawah ini adalah fenomena sosial yang perlu diperhatikan oleh pelaku bisnis Yang kedua, ulangi kalimat kunci dan frasa Manajemen sumbernya manusia adalah perencanaan, pengorganisasian, dan penggunaan kerewan Agar tujuan organisasi dapat tercapai Manajemen sumbernya manusia adalah perencanaan, pengorganisasian, dan penggunaan kerewan Nah, ingatlah perencanaan, pengorganisasian, dan penggunaan kerewan Yang ketiga, adanya komunikasi dengan audien Sekian nantri hari ini Ada yang mau nanya enggak? Ya udahlah ya, nggak usah nanya Pak, 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 pak Nggak jelas, nggak jelas Mas, pak, jangan pergi Jadi, materi hari ini sudah selesai Ada yang mau nanya enggak? Sebelum saya berhenti Pak, 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 pak Saya mau nanya, pak Oke, kamu yang di belakang mau nanya, pak Jadi, kenapa itu bisa berjaya? Oke, jadi... Yang keempat, komunikasikan dengan bahasa tubuh atau body language Jarum Foundation mengadakan pendaftaran Jarum Biasiswa Plus tahun ajaran 2019-2020 Persyaratan pendaftaran Jarum Biasiswa Plus tahun ajaran 2019-2020 Yang pertama, yaitu mahasiswa atau mahasiswi dengan minimal pendidikan S1 atau D4 Selanjutnya, yang kedua IPK minimum untuk mahasiswanya yaitu tiga Yang ketiga, aktif di luar maupun di dalam kampus Yang keempat, tidak sedang menjalani mahasiswa dari pihak managunya Dan, yang kelima adalah dukung pesan yang disampaikan dengan visual Nah, rupanya saya punya aplikasi baru lho Kalian bisa lihatnya di sini Bagaimana tombol phone Masih di dalam portal Ada platform itu baru Mengenai kompor lho Kalian bisa tahu deh Pertanyaannya, kalian bisa membeliannya ada Di bagian sini, di bagian sini, di bagian sini Kalian bisa mengerti deh Udah ya? Nah, di sini ada online apps nih Kalian bisa lihat platform itu mengenai Umpon yang terakhir ini Sama ada yang ditambahkan juga Terus ada sebuah portal Yang bisa lihat nilai-nilai kalian Kuas, OPS kalian Jangan lupa di cek ya Nah, itu dia lima tips and trick Dalam melakukan presentasi yang baik dan benar Yang pertama, ada perbahasa yang jelas dan benar Yang kedua, ulangi kalimat kunci dan kerasa Yang ketiga, kontak dengan audiens Yang keempat, komunikasikan dengan bahasa tubuh Yang kelima, untuk kesan yang disampaikan dengan visual Sekian video dari kami Thanks for watching Thank you